belanja mingguan iya setelah itu dijamret sama yang bawa motor itu nah setelah itu saya kan ini nya nempelkan iya jadi dia itu urusaha pintar oh udah dicopot dari situnya karena dicopotnya disini kan tutup gini oh sengaja udah tau triknya benar terus saya diambil sama dia dikajar orang itu pokoknya kalau ada dengan ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di lagu saya el bahar dan sekarang saya bersama kang denny kang udah ditutup pintunya nah ini kita baru dari kang denny mau pulang ke tempat saya ini kondisi dan situasi di malam hari halo assalamualaikum how are you everybody hahaha keluarga sini ya dan sekaligus kita nanti insyaallah akan nunjukin buat teman-teman bagaimana caranya kita naik taksi yang baik dan benar di Arab Saudi karena tidak bisa saya pungkiri beberapa tahun kebelakang pernah terjadi hal-hal yang negatif khususnya kepada diri saya dan akhir-akhir ini juga terjadi kepada kang denny ya kang ya iya kemarin masya Allah kita sekarang lanjut ke depan sambil naik taksi sambil jalan sambil melihat situasi malam hari sambil kita bahas kira-kira apa aja pokoknya ikuti terus seperti biasa jangan lupa dukungannya dengan cara like comment dan subscribe ini ada mobil ini komplek perumahan kang denny nih ke atas ya pada malam hari ini serem juga ya kang ya malam-malam begini ya ini kesanannya kang masuk gang-gang sempit lebih kecil kesan oh gitu tapi kalau saya bandingkan dengan tempat saya tinggal disini lebih rapi kang sepertinya kang ya iya karena ini nggak ada tanjakan nggak ada tanjakan ya jadi datar semua gitu ya bagus gitu situasinya juga rapi tidak banyak sampah gitu ya enak lewat mana kang lewat sini lewat sini oke kita sebelum membahas masalah naik taksi kita kepo-kepo dulu ke kang denny nih ini selama kang denny ditinggal di tempat ini gimana kang sensasinya kang kita kan berada di tengah-tengah warga arab warga lainnya gitu ya warga luar bagaimana nggak ada masalah kang makasih tidak cuma kita terasa terkencil terasa terkencil terkencil karena saat ini juga kan terlihat anak-anak temen mainnya disini kan nggak ada tempat main di Indonesia jadi kita kalau udah membandingkan ini ya iya lebih enak kan di Indonesia iya jadi kalau masalah apa sensasi tinggal di tengah-tengah banyaknya warga luar daripada Indonesia sih ee tentu saja sensasinya beda ya kang beda cuman kembali lagi kepada diri kita masing-masing untuk selanjutnya mah ya bagaimana kita menjaga sikap gitu ya bagaimana kita beradaptasi dengan warga disini warga disini gitu ya supaya supaya selalu terjaga ukuah persaudaraan gitu ya dengan warga disini Masya Allah dan baiklah teman-teman sepertinya kita sudah hampir sampai ke pinggir jalan raya kita mau nyari teksi sambil nunjukin buat teman-teman bagaimana caranya naik teksi malam-malam di Arab Saudi ini nah meskipun sekarang sekali lagi berada di zaman modern rasanya tidak mungkin akan ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya Kang ya tapi fakta dan nyata itu semua ada ternyata ya akhir-akhir ini sekali lagi terjadi kepada Kang Denny Kang bisa diceritain bagaimana itu kan kita kan disini niat saya kan nggak ada jelek lah iya karena disini kota Tanah Mekah iya Tanah Suci gitu ya Tanah Suci tapi ternyata kok dikotorin sama orang-orang jahat orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya orang-orang seperti itu Masya Allah nah saya itu nggak curiga Kang iya sambil jalan ke sebelah sana Kang iya tidak curiga iya karena kecurigaan itu kan kita tidak baik juga betul tapi ternyata bukti dan kenyataan kemarin itu saya buat taksi dan taksinya itu kan taksi pribadi ya buat taksi taksi pribadi itu ya iya hmm setelah itu saya kan pikiran saya tidak konsen iya mau ke Haram Kang iya karena kan di Haram itu orang kita untuk mengasuki banyak persyaratan iya nah setelah itu kan dicek persyaratan saya kan kurang memadai hmm hmm nah apalagi saya lagi kurang konsen setelah itu udah kesini hmm saya dengan saya kesana tanti ke masjid iya nah setelah itu saya memasuki mobil tersebut hmm hmm mobil taksinya iya nah setelah itu saya di berhentiin hmm di tengah-tengah jauh kemana-mana dipinta uang hmm nah setelah itu kan gini Kang tasnya juga yang ini Kang geser sini geser tasnya seperti ini kan iya nah disini kan HP hmm uang disini iya senilai itu 300 kemarin 300 real? iya uang ternyata kan saya buka ini nih ngambil uang iya saya kan uang disini nah setelah itu dia itu ngambil kesana kesini nih oh ngambil sendiri iya ngambil sendiri oh seolah-olah itu pokoknya rampok lah ya iya nah saya nggak berpikir kok ini orang ini seperti ini hee nah gini disini uang saya ada kan ada rupiah hee ada real 300 hee setelah itu Kang jadi tangannya dia masuk ini kesini tak cepat padahal ini uang kita disini Kang iya nah disini disini gem kita nama dia iya tapi orang yang sangat tahu orang mana-mananya nah pokoknya yang jelas kita harus hati-hati jangan sampai yang apa terkena yang kedua kalinya Kang betul betul nah betul jadi ini salah satu pelajaran juga buat kita semua bahwa meski sekalipun di Tanah Suci kita tetap harus hati-hati dan waspada ya Kang Masya Allah dan ini bukan ngarang-ngarang cerita kita dulu saya pernah juga terjadi seperti itu Kang gimana saya sudah sempat ceritain di video sebelumnya ee dan kebetulan musibah ini kembali ee terulang menimpa Kang Denny dan seperti itu tadi ee kejadiannya ya Kang ya Masya Allah ya Barakallah teman-teman sekali lagi hati-hati dan waspada ketika kita ee naik taksi di Arab Saudi itu malam apa siang dulu Kang? siang siang ya sama saya juga siang dulu ee ee apa ya ya pokoknya kita ketika di Arab itu harus hati-hatilah sekalipun di Tanah Haram Kota Sejumukahal Mukaromah ya Kang ya karena sejatinya memang kejahatan hai Kang sambil jalan Kang jadi sejatinya memang kejahatan itu tidak ada niat daripada pelakunya iya betul tapi dimana ada kesempatan disitulah ada reaksi si pelaku untuk melakukan sesuatu yang diluar dugaan kita ya maka sekali lagi buat teman-teman mungkin harus kita jadikan pelajaran bahwa kita dimanapun berada harus hati-hati dan waspada supaya tidak terjadi apa seperti yang dialami saya sama Kang Deni ya Kang ya begitu dan yang keduanya kalinya iya gimana nah disini Kang hei sambil naik taksi tempatnya disini nih dimana disitu iya saya gini juga tas yang itu disana sebentar Kang kita sambil naik taksi ya jadi seperti ini caranya nih kalau mau naik taksi kita coba dulu ya usahakan kita taksi yang resmi seperti ini assalamualaikum dawar kudai jamiatul bir jamiatul bir ayo jamiatul bir inda ibrahim al-khalil hina nah baik kamu mulai mc iyalah ayo jadi kita harus adu tawar menawar dulu ya kita sudah pik 15 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum mb 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 Pertama kita kalau mau naik taksi itu harus adu harga terlebih dahulu Di sini tidak pakai argo Beda halnya dengan di tanah air kita di Indonesia Kita harus pakai argo kalau naik taksi Di sini enggak ya Jadi kita usahakan tawar-menawar dulu kira-kira berapa Kalau sudah akad harganya berapa Baru kita jalan seperti itu Perhatikan jangan sampai di akhir perjalanan Si bapak sopir ini keluar dari akad Kebanyakan rata-rata yang harus kita waspadai juga seperti itu Selain daripada peristiwa yang menimpa saya dan juga Kang Denny Ada juga trik lain yang dilakukan oleh beberapa sopir taksi di Arab Saudi ini Jadi kita harus hati-hati dan waspada Salah satunya yang harus kita waspadai Yang seperti peristiwa yang menimpa saya sekali lagi dan Kang Denny Kemudian kita harus hati-hati Adu tawar Kemudian perhatikan jangan sampai sesuai Enggak sesuai akad Karena kebanyakan seperti itu Akadnya kita di mana Ongkosnya berapa Tiba-tiba di akhir perjalanan Enggak mau nerima Jadi kita diturunin di mana aja Kang Denny Ini Kang Denny lagi di belakang Gimana bisa diceritain Nah yang kedua kalinya Saya berjalan Setelah itu ada motor lewat Kang Motor yang seperti kalau di kita Rx Rx Jadi kita harus waspada juga Saat jalan kaki juga ya Sedangkan di dalam tas itu saya waktu dulu HP Karena disini kan nomor sangat berharga sekali Iya Karena cuma satu orang itu paling kebanyakan satu ya Satu iya betul Satu ataupun dua paling banyak Iya nomor HP penting banget Berharga ya disini ya Jadi di dalamnya juga dulu Ada uangnya juga Kang Cuman uang dulu Rupiah saya kan satu juta waktu dulu itu Ih dua juta Dua juta iya Maaf Dua juta dan Uang real waktu dulu itu Kalau gak salah dua ratus Iya Dua ratus real Karena kita kan Karena saya kan waktu itu mau ke warung belanja Iya Belanja mingguan Iya Setelah itu Dicamret Yang bawa motor itu Nah setelah itu saya kan Ini nya nempel Kang Iya Jadi itu dia itu ursat pintar Iya gimana Nah Ininya nempel Kang Iya Anehnya saya juga talinya ini Iya terus Cuman yang copot dari sini nih Oh Dari copot dari situnya Karena dicopotnya disini Kang Guto gini Oh sengaja udah tau triknya berarti Iya Terus Ada orang Saudi juga kan Ada yang baik juga itu namanya Wakturul Abu Saud Iya Abu Saud Karena udah saya udah terkenal lama Iya Terus ada apa Cuman itu kan udah jaraknya waktu dulu itu dua menit Kang Iya setelah kejadian Iya Iya itu pergi kan Memang ambil motor Iya Datang itu Abu Saud Kenapa Saya terus curi Terus saya diambil sama dia Karena kejar orang itu Pokoknya kalau ada dengan ketemu Udah Bojok sama saya katanya Iya Jadi kalau orang Orang sama orang disini Gak apa Iya Berarti itu yang melakukan hal seperti itu Bukan asli orang Arab ya Iya Iya Tentang orang Man orang mana Saya gak tau Tapi kan orang Abu Saud itu kan orang Orang dari sini Orang dari Saudi Iya Yang nolong itu Iya Yang nolong saya itu Iya Jadi pada intinya Semua warga dimanapun berada Baik itu warga Arab Warga luar Arab juga Ada sisi baiknya Ada sisi kejahatannya juga Begitu ya Tapi gak ketemu itu waktu itu Kang Pokoknya dikejar ke gang-gang semputi itu Kang Gak ketemu Karena dia kan ambilnya motor Saya kan waktu dulu itu Bebarengan dengan ambil mobil Taksi Oh gitu Pokoknya kita Curigasi Kita Apa ya Perlu Tapi jangan don Karena don Itu tidak baik Iya betul Nah kita harus Waspada Di Kota Maka ini Iya Walaupun Tanah Yang dimuliakan Tapi kita harus Waspada Betul Pokoknya Cukup Saya Kita aja Jangan terjadi Yang kedua kalinya Karena Kita disini Cari uang Juga susah Iya Apalagi kan Sekarang kan Musim korona Iya Enggak kerja Kita juga Juga kerja Udah 2 tahun Bayangkan Kalau lagi kerja Kayaknya enggak masalah Iya Cuma segitu Mayak Iya Mungkin Kang Ini kan Ya itu kan Lebih butuh daripada kita Betul Karena belum pernah kita Menyuri Tapi dia nyuri Betul Dan meskipun Dan meskipun Sekarang kita Dalam Keadaan susah Kita Terjadi seperti itu Kita juga ikhlas Udah Biarin aja Mungkin itu Udah Bukan rezeki kita Lagi Bukan rezeki kita Dan kedua kalinya Mudah-mudahan Yang sudah diambil Nama dia Mudah-mudahan Dimakannya Mendapatkan Pahala Iya betul Dan keduanya kita Mudah-mudahan Dipermudahkan Rizki Dari manapun Iya Lebih daripada itu Iya Oke Kang Denny Siap Masya Allah Dan Alhamdulillah Kita perjalanan Sudah Lumayan cukup panjang Bersama Kang Denny Seperti itulah Tadi beberapa Peristiwa Terjadi Di Yang dialami Oleh saya Dan juga Kang Denny Ketika dalam Perjalanan Pada intinya Kita bukan Hanya sekedar Di teksi aja Tapi Ketika jalan kaki pun Kang Denny Berarti Kang Denny Dua kali ya Dua kali Dua kali Allahu Akbar Sekali lagi Semoga Adanya peristiwa ini Bisa Apa ya Menjadikan suatu Pelajaran untuk kita Kedepannya Supaya lebih hati-hati Dan waspada lagi Dan Mungkin segitu aja dulu Terima kasih Karena kita sekarang Sudah hampir sampai Jangan lupa Dukungannya Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.